Kita akan rapat, akan mengundang balai sungai. Hal ini seperti yang disampaikan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo. Nelson mengatakan polemik penyelesaian pembahasan lahan warga di kawasan danau hingga saat ini perlu diseriusi. Meski ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi, namun ia berencana akan menggelar pertemuan dengan warga pemilik lahan, Balai Sungai Sulawesi 2 Gorontalo, Bapeda Provinsi, BPN, Camat, dan Aparat Desa. Kita akan rapat, akan mengundang balai sungai, Bapeda Provinsi, Camat yang terkait, Kepala Desa, BPN, akan bicara bersama lagi bagaimana menanggulang ini. Karena proyek ini berada di provinsi sebenarnya, kita mendapatkan paham. Tapi kan karena daerah rakyat kita, kita punya rakyat, kita tidak boleh melukis. Kami akan rapat minggu ini untuk koordinasi. Sebelumnya kekesalanan warga pemilik lahan ini terungkap pasca dilakukannya aksi demo di kantor Balai, wilayah Sungai Sulawesi 2 Gorontalo beberapa waktu lalu. Pulauan warga yang menamakan masyarakat peduli Gorontalo ini mempertanyakan janji-janji pemerintah yang tidak kunjung direalisasikan, pasca lahan mereka yang masuk dalam proyek pembangunan revitalisasi danau Limboto. Taufik Bimbing, Mimosa TV, Mawartagan.